Ya kita koordinasikan tadi dengan UKPD terkait, diurah calat, kemudian PTSP, CKTRP, Satpul PP terkait laporan dari warga keberatan terhadap pembangunan tower yang ada di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, bahwa tower itu tidak sesuai dengan persyaratan dan izin yang ada. Setelah kita lakukan diskusi di dalam rapat, ternyata betul. PTSP menyatakan bahwa menara ini belum mempunyai izin. Dari mulai rekomendasi zonasi sampai dengan izin pendidikan bangunannya juga belum terbit. Oleh karena itu, ini perlu ada tindakan tegas sesuai dengan aturan. Dalam hal membantu masyarakat agar tidak dirugikan. Hari ini tadi saya sudah perintahkan inspektoran dengan UKPD terkait untuk menentukan langkah-langkah aksinya dalam rangka men-stop atau men-segel bangunan menara ini sampai dengan perizinannya dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, warga merasa izin persetujuan tetangga ini belum tuntas. Karena ada beberapa warga yang bukan di area radius pembangunan menara yang memang dilibatkan untuk menyetujui. Padahal warga yang di lingkungan sekitar merasa belum setuju. Walaupun di awalnya setuju, tapi ternyata warga menarik persetujuannya dikarenakan adanya ketidak konsistenan dari perusahaan. Baik dari pembangunannya, tinggi bangunan, dan lain-lain. Nah, ini kan perlu dikaji sesuai dengan izin. Setelah kita cek izin, izinnya juga belum ada. Nah, sementara pihak pengembang atau perusahaan yang membangun nara ini melakukan pembangunan sampai selesai. Nah, ini kan perlu dikaji sesuai dengan suratnya, menghentikan sementara kepada peti, tapi tidak diindahkan oleh perusahaan ini. Malah tetap membangun sampai dengan selesai. Ya, akhirnya dampaknya sekarang masyarakat menuntut agar nara ini dibongkar. Karena tidak sesuai dengan izin yang diteluarkan atau belum ada izin. Terima kasih telah menonton!